Baik Assalamualaikum Wr. Wb Selamat berjumpa Bersama saya Miftas Channel Di ruang podcast Sudah jadi di ruang studio baru Seperti janji awal saya Di video sebelumnya Saya akan mengundang beberapa Tamu-tamu yang memang Pantas Anda dengarkan Dan Saat ini saya kedatangan tamu Ini adalah mantan Tenaga kerja Indonesia Malaysia asli Kabupaten Bangkalan Dan saat ini saya akan sapa Narasumber Kesempatan saat ini Selamat malam, Assalamualaikum Mas Boleh selamat dulu ya Jaga jarak dulu Boleh tahu Namanya mungkin diperkenalkan sendiri ya Kepada subscribernya Miftas Channel Agar kalau saya Yang perkenalkan sendiri nanti takut gak percaya Namanya siapa Dari mana Atau masih bujang Kesan tanya aja sambil ngopi Jadi Sebelum saya perkenalkan Tamu saya pada kesempatan ini Jadi buat Anda semuanya Kedepannya Di Miftas Channel ini Selain diisi dengan tutorial-tutorial Servis mesin cuci dan lainnya Dan laundry Juga saya akan isi dengan podcast Jadi saat ini Alhamdulillah Berkat dukungan Anda semuanya Miftas Channel sudah mempunyai studio baru Ruang podcast Agar memberi banyak manfaat Dan inspirasi bagi Anda semuanya Jangan lupa yang muda yang berkarya Oke Baik mas silahkan diperkenalkan Saya memenuhi kopi dulu Terima kasih kepada Miftas Channel Sudi telah Yang Sudi mengundang kami Untuk broadcastnya Saya Nama saya Funawi Saya berasal dari Asli Kabupaten Bangkalan Cuma saya ada di Di desa Sama saya asli desa Semuanya yang di kota aslinya desa Tapi ada Ada pepatah dulu itu Yang saya pegang Itu saya teringin Sama saat ini Waktu saya jadi TKI Itu Ini kan ceritanya menantikan TKI ya Iya Oke oke TKI Malaysia Jadi teman itu bilang Gak apa-apa Jadi orang desa Tapi penghasilan kota Kan gitu Tapi sekarang kan punya rumah di kota Alhamdulillah Ya itu semua berkat Sebenarnya Ini Maksudnya Itu Saya dari dulu sih Waktu di Malaysia itu Saya melihat Saya pengen Dulu itu pengen Membuat rumah di desa Cuma setelah saya Pergaulan Pergaulan Bebas Tapi kepada hal yang negatif Eh yang positif Bukan yang negatif Jadi banyak sumber Yang saya ambil Disitu Rata-rata Kalau di desa kami Itu membuat rumah Orangnya merantau Lepas itu Hasilnya Itu buat rumah Di desa Siap rumah Dia berangkat lagi Rumah Rumah ditinggal Rumah ditinggal Jadi intinya Dalam pikiran saya Gini Bukan saya melecehkan mereka Tapi dalam Membuat rumah jin Rumahnya melut halus Jadi dia berangkat Bertahun-tahun Nanti pulang lagi Ngeripai rumah Memperbaikin rumah lagi Jadi hasil yang Selama bertahun-tahun Itu dikumpulkan Hanya untuk Memperbaiki rumah Habis lagi Berangkat lagi Investasi seperti itu Baik Coba saya potong dulu Omongannya Mas Gunawi ini Adalah mantan Tenaga Kerja Indonesia Asli Bangkalan Yang saat ini juga Sudah Menetap di Bangkalan lagi Mungkin Perlu dicintakan Biasanya Kalau orang-orang itu Kalau TKW Pengen balik Pengen balik terus Ke perantauan Yang kayak diomongin Di awal tadi Kenapa Mas Gunawi Sekarang sudah Sudah cintalah Ke Madura lah Khususnya pada umumnya Bangkalan Dan Madura pada umumnya Bagaimana cerita Awalnya mungkin Pertama Masuknya ke Malaysia Kenapa Sampai punya inspirasi Kerja ke sana Kenapa tidak Di Bangkalan saja Yang deket-deket Surabaya saja Seperti itu Ya Jujur saja Kalau dari awalnya Saya Pengen ke Malaysia itu Sebelum ke Malaysia Itu sebenarnya Bukan negara Tujuan Saya untuk Merantau di situ Karena kebanyakan Teman-teman yang Pernah dari Malaysia Cerita Kalau di Ras Kata orang Malasianya itu Di Di Rasia Kalau bahasa Indonesia Di Rasia Itu sampai Tidur di hutan Sampai mengalami Seperti itu Sampai mengalami Jadi saya sudah Ditanamkan Di pupuk Di Di Minset saya itu Sudah takut dulu Sebelum misalnya Sudah takut Dengar cerita Cerita-cerita Dari orang sebelumnya Cuma ada cerita lagi Kalau di Malaysia itu Enak Cuci tangan Pakai Coca-Cola Jadi ada Dua Sudut pandang Yang saya Lihat Diterima pertama Sebelum berangkat Sebelum berangkat Tapi niat saya Bukan ke Ini Ke Malaysia Awalnya Brunei Kenapa Karena disana Katanya Bagus Juga disana Itu dolar Tetapi Mungkin Suasana Yang kita Ini Keadaan Keluarga Sehingga Almarhum Orang tua saya Sebelum Almarhum itu Kena Penyakit Namanya Kencik Manis Akhirnya Dia untuk berobat Berobat Apa yang Dikumpulkan Selamanya Merantau ke Malaysia Habis untuk berobat Jadi sebagai Anak tunggal Saya memberatikan diri Anak tunggal Anak tunggal Karena saudara saya Semuanya meninggal Sebelum ada saya Jadi berangkat Mengikut paman saya Sampai di Tanjung Dari sini Saya Yang pengalaman saya Itu baru pertama kali Naik kapal Sekuntang Kalau mbak salah Itu Apa istilah Sekuntang Nama kapal Oh nama kapal Nama kapal Dari Tanjung Perang Perang Dari Tanjung Perang Tahun berapa Tahun berapa 2012 Eh 2002 Bukan 2002 Itu pertama Jadi 2002 Bulan 11 Kalau gak salah Jadi beli tiket Setelah naik Ke atas kapal Gak dapat tempat Saya duduk Di bawah tangga Tangga kapal itu Sampai Tanjung Priuk Baru dia Belah masuk Kedalam ruangan kapal Ya satu hari Perjalanan ke Mana Tanjung Pinang Tanjung Pinang Berapa hari Tiga hari Empat malam Tiga hari Empat malam Setelah itu Mau masuk ke Malaysia Gimana Setelah itu Kan dari sini Berangkat biasa Kan biasanya Rata-rata Kalau waktu itu Orang banyak Langsung ikut Tekong Dari sini Ya bukan Tekong Jadi dibawa Kesana itu Dengan masuk Sebagai pelancong Tapi waktu itu Saya gak dari sini Dari sini Pergi ke Tanjung Pinang Sama Dengan lima orang Yang dua orang itu Karena lama Di Tanjung Pinang Akhirnya balik lagi Ke Madura Dan Saya sudah buat pasport Mau masuk Ke Malaysia Pernah sampai Ke Malaysia Cuman belum turun Dari ferry itu Katanya sudah ada Rahsia Di emigrasi itu Balik lagi Ingat kecerita Ingat kecerita Orang-orang Balik lagi Ada temen Yang satu ferry itu Mengatakan Dia Baru hari ini Saya membuat Keruh laut Katanya Akhirnya Di situ Udah Katanya disana Udah gawat Keadaannya Gak bisa masuk Saya sempat Sama paman saya itu Berapa orang Yang berangkat Yang berangkat Waktu itu Dua orang Saya dengan paman Tapi yang Lain-lain banyak Cuman yang dari Yang bersama saya itu Hanya dua orang Dengan paman Waktu itu Setelah itu Lama Lama Mau berangkat Gak jadi Mau berangkat Hampir satu bulan Jadi paman saya itu Satu bulan itu Di Tanjung Pinang Di Tanjung Pinang Di Tanjung Pinang Untuk Makan apa semuanya Disana itu Ada tetangga Yang sudah buka Kebun Disana Jadi Numpang Tinggal disana Nebeng Alhamdulillah juga Akhirnya sudah itu Pak Udah mau berangkat Gak jadi berangkat Jadi hampir satu bulan Itu Sudah siap Mental sudah siap Mau balik ke Madura lagi Mental sudah gak kuat Jadi Malu Sudah mau beli cangkul Mau buka kebun disana Karena di waktu itu Ada Ada lahan kosong Yang penting Dibersihkan Lepas itu Di Ini Dikelola tanahnya Mau ditanamin sayur Tapi Alhamdulillah Kok bisa masuk Setelah satu bulan Ini Mungkin Suasana di Daerah Johor Sudah mulai Agak Lihat situasi Setelah Sampai ke Malaysia Ini Setelah tiba disana Tujuan utama Yang Pengen dikerjakan Apa Yang kerja Kesana itu Dari Madura Berangkat kesana Tujuan utama Kerja apa 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 memang Lepas terang Berangkat Ikut siapa Nanti ada Saudara disana Ya memang Itu Paman saya Itu Saya Berangkat kesana Enggak tahu Saya Kerja apa Enggak tahu Cuman Paman itu Kan pernah Dari sana Dari Malaysia Jadi Saya mengikut Saya Masih teringat Katanya Suhu Di sana Panasan itu Luar biasa Memang betul Lebih panas dari Madura Lebih panas Atau mungkin Karena di atas 15 Kerja pertama Di lantai 15 Iya Kerja pertama Bangunan ya Bangunan Berarti Langsung ke sana Kerja bangunan ya Langsung kerja bangunan Jadi waktu Rehat Jam 12 Siang Kan masuk Rehat Satu jam Jam 1 Masuk lagi Itu Kerja tidak Sampai 15 Menit Saya muntah Saging panas Saging muntah Ingat lagi Enak pulang ya Aduh Kayak gini Ternyata Ini Gak seindah Yang dikiritakan Oleh teman Tapi Sudah itu Kerja bangunan Itu Sudah Dua tahun Singkat Dua tahun Akhirnya Ada seorang Teman Madura Juga Dia bawa Bigo Alat berat Jadi Dia bawa Bigo Saya terinspirasi Gitu Jadi Waktu itu Yang membuat Saya Belajar Bigo Karena Penghinaan Dari Seorang Kerja Waktu Dibangunan Waktu Dibangunan Jadi Buat Tempatnya Lip Gantung Dalam Bangunan Itu Empat Orang Hari Minggu Dia bilang Besok Libur Atau kerja Libur Jadi Subuh Saya sudah ikut Teman saya Yang bawa Bigo Kelain tempat Pergi kerja Akhirnya Belakang itu kerja Yang tiga orang Setelah hari Senin Ngomong Teman saya Enaklah Punawis Sekarang Urus Sim 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 Apa itu Sim Kalau Istilah Ini Sim Surat Bengemudi Itu apa Oh Sama Ya Surat Izin Bengemudi Ada Istilah Lain Sim Di sana Lesen Kalau Sana Lesen Jadi Waktu Itu Dia ngomong Urus Sim Ya Maklum Ini Lurus Bendul Pikirannya Lurus Bendul Gak Tahu Disinggung Itu Gak Tahu Apa Iya Kalau Nanti Istimnya Udah Siap Saya Jadi Ininya Jadi Apa Itu Kernitnya Dia bilang Istim Apa Kemarin Kamu Kan Udah Keluar Ngurus Istim Matanya Disitulah Saya Merasa Sakit Hati Lecehan Seperti Itu Oleh Teman Saya Akhirnya Saya Ngomong Sama Orang Yang Saya Ngajarin Yang Namanya Saya Panggil Thomas Mas Tolong Ajarin Saya Sampai Saya Tahu Orang Mana Itu Bintang Orang Madura Juga Pemekasan Kenapa Saya Sama Ini Saya Dihina Pokoknya Saya Ajarin Saya Sampai Bisa Waktu Itu Saya Gaji Pertama Yang Pertama Masuk Dikaji 38 Ringgit Waktu 2008 Lalu Dikuruskan Berapa Kalau Rupiah Tiga Kali Tiga Perhari Sudah Sudah Pindah Sudah Sudah Hampir Mau Dua Tahun Dua Tahun Lagi Sebelumnya Barunan Dua Tahun Di Bego Di Akhir Yang Dua Tahun Kerja Bangunan Saya Belajar Bego Gaji Saya 40 Walaupun Dari Sudut Teknik Bego Belum Menguasai Tapi Teman Saya Yang Orang Batu Bintang Langsung Dicarikan Kerja Langsung Percaya Bisa Dicarikan Yang Mudah Nanti Ditanya Nanti Kalau kamu Ditanya Sama Toke Kalau Bosnya Bilang Aja Kamu Sudah Berapa Lama Dua Tahun Bilang Gitu Siap Sama Maduranya Kan Madura Itu orang Motor Ada Kerja Toke Itu Bos itu Belum Tahu Keahlian Saya Bawa Gaji Sudah 60 Langsung Karena Mungkin Ditanya Pengalaman Dua Tahun Itu Ya Karena Yang Melobi Itu Juga Dia Mahli Jadi Yang Menjual Saya Itu Dia Dijual Mahal Akhirnya Disitu Sudah Kerja Satu Dua Hari Mestinya Sudah Bisa Gerak Sudah Susah Hati Ternyata Mesinnya Sudah Tua Dan Kalau Panas Lemah Memang Gak Bisa Gerak Gitu Sudah Mesin Tua Sudah Dua Hari Ketauan Solarnya Itu BBM Terimanya Kan ada Tekniknya Supaya Dia Tumpahan Main Hajar Aja Habis Tumpah Akhirnya Dia Nanya Sama Sama Si Tau Hei Lu Cakep Betul Betul Sama Saya Lu Berapa Lama Bawa Mesin Jujur Satu Tahun Setengah Semalam Lu Cakep Dua Tahun Hari Ini Satu Tahun Mana Yang Betul Lagi Saya Gak Mati Akal Dia Tidak Biasa Kalau Nuang BBM Ini Solarnya Ini Seperti Ini Saya Langsung Biasanya Dari Pak Langsung Masuk Ketangki Ya Dia Masih Percaya Lagi Sudah Itu Kerja Lima Hari Dipindah Lain Sama Tapi Sama Satu Alat Berat Kena Komplain Apa Komplain Komplain Itu Di Apa Salah Ngeruk Salah Ngeruk Akhirnya Dari Gaji 60 Turun Ke 55 Turun Pindah Lagi Lain Tempat Kaki Ayam Pondasi Pondasi Yang Pondasi And Demain Itu Yang Lebih Senior Dari Saya Sehari Bisa Dapat 8 9 Lubang Saya Tiga Tidak Siap Ditanya Lagi Akhirnya Kena Komplain Lagi Dikomplain Turun Lagi Gajinya Jadi 50 Dipindah Lain Tempat Lagi Kena Komplain Lagi Pokoknya Tinggal 45 Akhirnya Saya Hampir Menyerah Putus asa Sampai Putus asa Tapi Karena Komunitas Yang Mempertahankan Saya Itu Karena Komunitas Jadi Ada Teman Saya Jadi Temannya Itu Semua Supir Biku Supir Krin Jadi Komunitas Itu Bukan Komunitas Bangunan Lagi Walaupun Tempat Tinggal Saya Itu Di Bangunan Orang Madura Semua Enggak Cuma Yang Satu Yang Dari Kota Bintang Yang Lainnya Itu Orang Ternyata Yang Bawa Krin Itu Keahlian Lebih Lebih Bagus Bagus Memang Kalau Ngomong Krin Lori Itu Memang Bagus Ternyata Setelah Tahu Dia Gajinya 40 Ternyata Lagi Mahal Saya Gajinya Daripada Orang Yang Bawa Krin Yang Terbuka Pikiran Saya Cuma Gitu Bang Mas Kalau Kerja Di Bangunan Itu Gajinya Berapa 40 Kerja Bawa Bego Berapa 45 Mahal Mana Mahal Mana Dia bilang Gitu Terus Berat Kerjanya Berat Mana Kerja Kayu Berat Kerja Kayu Karena Nipul Apa Semua Mindain Barang Nah Akhirnya Dia yang Membuka Pradigma Saya Dia bilang Gini Mas Sampian Sudah Beruntung Masih Belajar Sudah Digaji 45 Pertahankan Oh Iya Saya Masih Belajar Gitu Fokusnya Fokusnya Kepada Hasil Yang Gaji Yang Besar Karena Keahlian Belum Ada Disitu Saya Pertahankan 6 Bulan Jadi Inilah Apa Keulitan Orang Madura Dimana Baik Di Perantau Dimanapun Salah Satu Sampel Jadi Berangkatnya Nggak Tahu Mau Kerja Apa Kerja Bangunan Ya Sudah Dikerjakan Aja Apapun Masalahnya Yang Ada Di Sana Kita Hadapi Setelah Itu Kalau Enggak Cocok Pindah Pindah Ke Bego Kita Lucu Juga Bego Jadi Pengalaman Dua Tahun Ternyata Enggak Pernah Sama Sekali Namun Karena Ada Komunitas Di Sana Kuat Tetap Jalan Apapun Risikonya Enggak Tahu Ditanya Bos Tetap Motot Jadi Itu Kuki Sukses Satu Satunya Jadi Buat Anda Semuanya Kalau Pengen Sukses Jangan Gampang Menyerah Jadi Melangkah Dulu Apapun Rintangan Yang Ada Di Tengah Perjalanan Yang Anda Hadapi Itulah Adalah Apa Ya Kunci Kesuksesan Yang Dihadapi Begitu Ya Tiga Cerita Lagi Kalau Bego Lanjut Ke Bego Setelah Bego Apa Ini Bego Selama 7 tahun Oh Lama 7 tahun Paling Lama Berarti Ya Kurang Lebih Sudah Itu Pindah Lagi Berusaha Untuk Belajar Berbisnis Jadi Unik Perjuangan Itu Di Saat Pagi Pergi Kerja Sepulang Pagi Kayak Orang Kerja Kantor Rapi Pakaian Rapi Kelas 2 Berhenti Tapi Alhamdulillah Dapat Ijaz Bisa Waktu Itu Saya Umur 9 tahun Pindah Ke Pondok Disuruh Sekolah SD Saya Enggak Mau Akhirnya Ada Paket Paket Jadi Dapat Mas Bunawi Ini Adalah Lulusan Sekolah Dasar Namun Saat Ini Berapa Tahun Di Malaysia Dulu Tahun Berapa Keberapa Sampai Saya Terakhir Enggak Berangkat Kemalai Saya 15 Tahun 15 Tahun Ntar Dulu Sebelum Menganjak Kebisnis Nanti Di Fair Lain Sekarang Duka Dukanya Dulu Tentunya Kalau Gini Kalau Saya Tidak Pernah Merantau Kemana Manya Tetap Di Bangkalan Madura Pada Umumnya Kalau Orang Madura Tetangga Itu Banyak Orang Berantau Ke Malaysia Dan Lainnya Kan Yang Dihara Pada Luang Terus Apakah Di Sana Kerjanya Seperti Apa Mungkin Bisa Ditar Biar Orang Rumah Yang Hanya Minta Duit Transfer Biar Tau Juga Dulu Sebelumnya Apa Mungkin Di Malaysia Ada Yang Nonton Teman Mas Bunawi Yang Ada Di Malaysia Yang Mas Ada Banyak Oke Jadi Saya Kembali Lagi Kepada Teman Saya Yang Ngejek Saya Waktu Proses Belajar Mesin Itu Masih Bangunan Ya Sekarang Masih Bangunan Dan Itu Termasuk Masih Family Saya Sendiri Dia Lebih Senior Juga Dari Saya Berangkat Kesananya Lebih Awal Daripada Saya Oke Itu Ada Ada Nama Man Munari Terus Ada Lockdown Banyak Teman-teman Yang Disana Dan Juga Ada Teman-teman Yang Sudah Enggak Mau Kerja Kembali Kesana Cuman Provinsinya Masih Masih Tetap Bangunan Juga Di Sini Dan Tadi Apa Sebelum Saya Sebelum Apa Suruh Apa Apa Ya Suka Dukanya Yang Paling Saya Yang Paling Saya Apa Teringat Terus Apa Pernah Di Apa Di Rahasia Polis Kemana Sampai Ke Hutan Itu Memang Itu Kadang Saya Kalau Teringat Teringat Sekarang Ini Katanya Disana Itu Kan Ya Karena Orang Madura Ini Sebenarnya Gimana Yang Yang Dikongsi Tempat Bangunan Itu Kebanyakan Orang Madura Jadi Walaupun Orang Malaysia Mana Yang Ditempat Di Pertama Dan Yang Kebigo Itu Yang Pertama Itu Saya Di Selangor Kuala Selangor 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 Udah Itu Pindah Ke Kelang Pertama Dari Kelang Pindah Ke Sealam Lepas Itu Pindah Ke Sungai Tusi Pindah Ke Seridaman Sarang Baru Di Dramantara Itu Pindah Ke Belajar Ke Bigo Tapi Waktu Di Sealam Itu Yang Saya Ngerokok Terima Ini Ceritanya Sudah Dapat Informasi Kalau Mau Ada Rahasia Itu Bahar Satu Bulan Itu Kita Bayar 50 Rimpu Kalau Kena Supaya Enggak Diganggu Jadi Kalau Mau Di Rahasia Itu Dapat Info Ada Juga Seperti Itu Uang Pengaman Pengaman Akhirnya Itu Katanya Ada Rahasia Jadi Sebelum Matahari Ini Muncul Kita sudah Lari ke hutan Lari ke hutan Jangan enak Habis Bawa Bekal Satu Nasi Itu Sudah Habis Satu Hari Ada Berapa Orang Berapa Hari Tiga Hari Tidak Ada Penerangan Ada Apa Penerangan Apa Yang Ada Lintah Kalau Malam Gimana Kalau Malam Dia Pulang Oh Pulang Aman Ya Yang Yang Paling Yang Paling Ditakutkan Itu Kalau Rahasia Kalau Malam Dia Sembunyi Sembunyi Tempat Saya Di Waktu Itu Tidur Itu Grimis Plastik Itu Hanya Separu Badan Separu Badan Yang Kaki Ini Masih Kena Grimis Masih Pijat Itu Katanya Malam Lagi Itulah Lari Dari Tunggu Itu Katanya Mau Ada Rahasia Jadi Lapan Lepas Dela Desa Sudah Pergi Ke Hutan Jadi Kesimpulannya Juga Tadi Belum Saya Nanya Juga Berarti Ini Berangkat Masuk Resmi Berarti Masuk Resmi Melalui Ini Apa Pakai Passport Apa Cuman Oper Stay Di Lancong Akhirnya 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 Jadi Melencong Bukan Melencong Tapi Melencong Jadi Awalnya Melencong Sampai Kesana Melencong Babilu Babilu Kebangunan Bukan Untuk Seneng-seneng Malah Cari Rowet-rowet Jadi Gimana ya Kalau saya Dengarin Ceritanya Agak Mau Ketawa Juga Kadang Di sisi Lain Juga Perjuangannya Disana Ya Seperti Itu Ceritanya Mulai Tadi Memang Harus Butuh Perjuangan Seperti Itu Dan Mungkin Ya Keluarga Di rumah Yang ada Di Kampung Maunya Taunya Cuma Meminta Transperan Terus Tidak Tau Perjuangannya Disini Seperti Apa Kadang Gini Yang Saya Lihat Waktu Saya Sudah Bawa Kalau Melihat Saya Lagi Walaupun Dia Resmi Lantai 15 Bukan 15 Puluhan Kadang 45 Ngelihat Kebawah Yang Pasang Kalau Disana Dipanggil Perancar Pengaman Tempok Pinggir Tempok Itu Ya Yang Untuk Melastar Yang Pasang Saya Pernah Masang Lebih Tinggi Dari Tower Seluler Disini Jauh Risikonya Kadang Itu Masih Ya Itu Tadi Kalau Kita Belum Di Tau Disana Dan Juga Yang Saya Merubah Polamin Pikir Saya Itu Cuman Kadang Itu Tadi Terus Saya Selalu Bertanda Sampai Bersahan Kapan Apakah Tidak Berubah Tapi Sempat Kalau Selama Berapa Tahun Ngirim Terumah Terus Biasanya Gini Kalau Orang Akhirat Sebelum Saya Biasanya Gini Kalau Orang Madura Itu Kebanyakan Biasanya Satu Kongsi Itu Satu Kampung Berempuan Juga Ada Banyak Ngumpul Komplek Itu Cuman Atap Lewut Kalau Yang Viral Sekarang Ini Yang Sering TikTok Itu Yang Namanya Marlena Bangkalan Itu Sering Banyak Penonton Itu Tidak Tau Itu Tidak Tidak Maksudnya Saya Belum Tau Itunya Kalau Tau Gamparnya Mungkin Tau Karena Dari Sembilan Negeri Kalau Di Malasia Timur Hanya Dari Sembilan Itu Hanya Satu Yang Saya Belum Sampai Walaupun Tinggal Satu Dari Sembilan Itu Satu Daerah Kelantan Yang Saya Belum Masuk Kabupaten Provinsi 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 Di Malaysia Tinggal Satu Baik Itu Cerita Sekelumit Dari Kisah Tenaga Kerjaan Indonesia Di Malaysia Yang Saat Ini Sudah Menetap Kembali Kampung Halaman Saat Ini Sudah Membangun Bisnis Membangun Bisnis Di Jaring Namun Untuk Ceritanya Kita Simak Di File Berikutnya Dan Mungkin Ada Pesan-pesan Terlebih dahulu Kepada TKW Atau TKI Yang Khususnya Komunitas Di Malaysia Atau Kepada Orang Rumah Keluarga TKW TKI Tenaga Kerja Indonesia Silahkan Mas Bunawi Karena Mas Sudah Tidak Mau Berangkat Lagi Agar Menjadi Inspirasi Kepada Mereka Semuanya Oke Pesan kami Kepada Teman-teman Saya Doakanlah Semua Teman-teman Yang Masih Di Sana Selamat Apa Yang Kita Citakan Bisa Terujud Seperti Apa Ya Kami Juga Dulu Awalnya Itu Biasanya Gini Ada Yang Sebagian Teman-teman Itu Sudah Bertahun Tahun Bahkan Ada yang 10 tahun Jadi Kalau Yang Lama Pulanglah Dulu Saya Yakin Yang Saya Alami Kalau Pulang Nanti Balik Lagi Itu Ada Semangat Baru Tapi Ingat Jangan Hanya Fokus Di Kerja Bagaimana Masa Depan Itu Bukan Hanya Kerja Karena Dunianya Sekarang Ini Sudah Berubah Berubah Ya Eranya Juga Berubah Dan Perubahan Era Ini Semakin Cepat Ya Itu Sama Teman-teman Yang Ada Di Salam Untuk Teman-teman Saya Yang Masih Ada Kerja Silah Banyak Ada Kerja Kontrek Kerja Kelinar Apa Semua Yang Pengesap Pengesap Juga Saya Berpesan Kepada Anda Selamat Kerja Tapi Jangan Seperti Kayak Gini Kalau Di Madura Ini Kan Ada Musim Musim Kemarau Jadi Musim Live Jadi Itu Percontohan Yang Sangat Sederhana Kalau Kita Sedar Disitu Contohnya Kita Ibaratkan Musim Kemarau Kalau Di Desa Kami Itu Setiap Sandon Air Tapi Nanti Dia Pakai Habis Ambil Lagi Alangkah Baiknya Kalau Kita Punya Sumber Mata Air Intinya Punya Pendapatan Langsung Kita Merantau Dari Luar Baik Baik Begitu Yang Saya Tangkap Persimpulan Saya Simpulkan Lagi Dari Mas Pun Hawi Intinya Bagi Anda Yang Bekerja Di Luar Negeri Yang Merantau Investasilah Dan Uangnya Taruh Dimana Untuk Bisa Menjadikan Uang Di Kampungnya Sendiri Terima Kasih Kebersamaannya Semoga Ini Menginspirasi Bagi Anda Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh